Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kita langsung saja kepada acara inti pada pagi hari ini. Ini kajian yang akan disampaikan langsung oleh beliau, Profesor Mahfustaid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 merayu sayang percobaan ya saliman khabib dan muhabib dan Al-Qur'an Allah maja'ala hula sholihatan, 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 khamilatan, abidatan, zahidatan, jamilatan, hadikotan, fangkiahatan, alimatan, nafiatan, salimatan, khabibatan, muhabibatan, Al-Qur'an. Allah ma tawwil umrohum, ma sahih dasatahum, wa khasin hulukahum, wa asih lisanahum, wa asin, sholihatan, sholihatan, hadis, wabarakatuh, muhammadin, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, 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 masya Allah, wa rahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Terima kasih ada dalam perjalanan ini Pak masih lupanya masih diperjalanan di kereta itu dan ini hari kita nge perjalanan paling Bandung Surabaya terlihat Bapak Ibu ade-ade yang siap mati Mari kita lebih syukur pada Allah swanata'ala dengan sungguh-sungguh artinya tidak sekedar Alhamdulillah ucapan itu saja sebab kita harus mengerti supaya tahmid syukur kita terhadap Allah itu sampai dalam itu mengerti apa yang dimaksudkan oleh pemberi nikmat itu apa tujuannya tiba-tiba kita menerima satu piring nasi untuk Pak Niki Kulaturin sepuluh terus kita ucapkan ngeh matur suwun gagalis goinkus kita lempar kita buang atau enggak mangel itu yang memberi nah ini maksud saya kita kita meresapi bagaimana filosofinya pemberi nikmat itu tujuannya adalah diberi segala macam penikmatan yang lalu kita bahas kita tenggelam dalam penikmatan tujuannya untuk takut pada Allah jadi tidak cukup dengan Alhamdulillah ya memang Alhamdulillah ucapkan Alhamdulillah penting itu hanya pintu saja yang lebih penting itu kita manfaatkan kita lakukan kita gunakan pemberian nikmat itu nikmat itu kita gunakan apa kalau kita diberi nasi yang kita makan kita mati kalau bisa jangan lihat yang tersisa 11 upo itu perjuangannya untuk menjadi upo yang masuk di piring itu perjuangannya Masya Allah berat kali itu bagi upo kecil satu itu ya kalau kita bisa meresapi filosofi kenikmatan seperti itu ketika kita mengucapkan Alhamdulillah itu beda rasanya Bapak-Ibu yang saya hormati juga demikian Mari kita perbanyak baca solawat kalau kita ngerti filosofinya solawat Masya Allah kita pingin selalu masuk dalam cengkehannya kan Nabi Muhammad tidak sekedar melakukan kewajiban tapi ya memang melakukan kewajiban baca solawat itu penting tapi kalau mengerti dibarungnya dengan faksa-faksanya rasa kita harus membaca solawat itu satu kita bukti mencintai kandung Nabi mana habani karena Maifil Jannah itu dahulu kan Nabi sebuah wisi seneng kandung Nabi yang mengaku maka nama Ibu Jannah maka bakat akan ada dengan saya disuruh dan Nabi kalau kita ada niat di seperti itu kan mantap kita baca solawat itu dan kita pingin selalu mencontoh menjadikan Labi Muhammad salallahu alaihi salam sebagai figur kita hadirin wa'alaikum warahmatullahi wa'ala'alihi wa'ash'adihi wa'atabdhi'ina aj'ma'inu mari kita selalu dan selalu meningkatkan taqwa kita walauhlasulah상lah jangan sampai detik kedetik ini habis kita setelah kekuatan kita habis tetapi kita merasa tidak optimal tidak mendapatkan sesuatu terus kita menyesal jangan sampai menyesal itu supaya tidak menyesal potensi untuk melakukan takut meningkatkan takuan kita habiskan kalau kita masih buat mampu belajar delapan jami jangan belajar enam jam kalau mampu sodako satu juta jangan sodako 999 rupiah kita tetapkan kalau sudah begitu ya Allah puluh sampun nasarofa kenopo simpanja dengan pahri ini berupa kekuatan berupa harta berupa potensi pikiran kumpul aku tasarafakan sedanten kani gantum lho nyungun dan tambahin lho kalau sudah merasa optimal itu enggak ada putus asa enikmat itu nanti nggak aja menyesal sebab kita sudah mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Allah SWT untuk berbuat sesuatu untuk meningkatkan kakua sempat dari detik ke detik hari ke hari tahun ke tahun puluhan tahun ke puluhan tahun akhirnya habis muridah akhirnya mau nggak mau yang masuk kuburan jangan apa itu alhamdulillah kasur takasur terus atal untuk memakobirnya hadirin rahmatullah Allah tiga poin besar saya beraturkan uji syukur salawat salam dan peningkatan kakua kita berhasil hadirin wa'alaikum Allah yang mudah-mudahan tetap mendapatkan rahmatullah kita merosikan kajian kita tentang kitab tandiru puluh itu sudah satu pekan yang lalu kita sudah mulai sekarang dikatakan kedua itu sebenarnya ya menjadi penerusnya apa ini kitab Hidayatul Adhiyah kalau saya lihat dulu kita membaca kitab Hidayatul Adhiyah itu petunjuknya orang cerdas kemudian sekarang sudah dua minggu yang lalu disimpulkan kurang cerdas orang yang bisa meraih musyahadah warahmatullah wa'ala-wa'ala musyahadah itu intinya hatinya bersih kotoran-kotoran khasut takap pertama khasut itu dibersihkan kemudian diisi oleh nurnya iman nurnya ilmu nurnya lup amalia amasoleh kalau itu sudah terisi hati kita penuh dengan sinar nah kitab ini kebetulan namanya tanwiru puluh sinarnya hati Bapak Ibu yang saya hormati saya hanya membaca saya pernah ngaji kitab ini yang langsung dulu kei atau lofakih apa ini meskipun tidak lengkap tidak total saya pernah kaji kita 2-3 tahun dulu ini kebetulan saya dibantu kawan-kawan searching itu bisa menampilkan kitab ini tulang masih berupa apa ini mukoddimah saya peringannya di depannya ini Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim wa'ala musallifu rahimallahu ta'ala wa'ala fa'anabihi wa bi'ulumihi bidhara'ini amin itu khasnya bacaan al-ngaji kita memohon pada Allah saya berikan manfaat dari kitab ini dan penulis kitab ini sudah saya baca dengan maknanya sampai dengan ini saya mulai dari Allah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladi tawahada bijalalil malakut makafarroda bijamali jabarut lahu asifatu al-mukhtasatu bihaktihi wal ayatu adhalatu ala annahu gairu musyabdihin bihulkihi fasubhanahu min ilahhin agahala al-ukula anil musuli ila kunnihidat ila kunnihidatihi al-abadiyati wa'adhasal khawatiro anil ahato tibi jalili sifatih sarmadiyati wa'al ma'ruf birhubiyati wal ma'usufu bil'uluhiyati mandako halawata ansihi ro'am min lupfihil ajaib wa'adhafaro minhu binailil ma'aribi wa'aman amalasiwahu ab'adahu wa'ashkohu ahmaduhu hamda abdin gharakafi bihari ni'matih wa'ashkuruhu syukra abdin ahlasu fitu'atih fahama fi mahabbati wa'ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muta'ali al-musharokati wal-musharokati wal-musharokalati Alhamdulillah dulu saya sudah artikan sampai sini sekarang kita meneruskan syahadatan jadi muji syub apa itu bersyahadah bersaksi syahadatan kelawan persaksian atahhalasukan murni'akin inksun biha kelawan syahadah minan nazah ghatisating pengeri duni syaiton wa'lulan munggah inksun biha kelawan syahadah ilah arkot darojati maling bukur-dukuri derajat jadi kedalaman bersyahadah itu tidak cukup bersaksi terus datar itu tidak persaksian kita itu dengan murni tulus menyingkirkan semua godaannya syaiton dan berkeinginan munggah naik ke dalam ke derajat yang setinggi-tingginya nah ini perasaan bersaksi dulu perasaan muji itu juga begitu tenggelam dengan nikmat Allah saya gambarkan bahwa nikmat Allah kita keseharian ini tenggelam dengan nikmat Allah kita tarik nafas ini udarnya siapa udara di sekitar kita ini kan menenggelamkan kita jadi mengekspresikan, mensyukuri, memuji syukur pada saat itu itu enak bahwa kita itu sudah menerima nikmat Allah itu tak terhingga betul dari segi nafas saja sudah kita tenggelam dalam kenimatan uksihini aku si Allah semuanya dari mata pandangan ini kita bisa melihat segala macam objek yang objek itu menenggelamkan keadaan kita jadi kita bebas melihat sana, melihat sana ini jangan dipikir itu tidak kenimatan itu kenimatan itu nah sekarang memuji syukur bersyahadat yang disingkirkan dari kemusyrikan dan kemiripan bentuk pada Allah syahadatan ini bersaksi dengan kesaksian itu kami mencoba menghilangkan semua menyingkirkan semua godaan syaitan dan ingin menaik tidak hanya ingin kenaikan saya angan-angan kita sudah berpikir menaik ke kerajaan yang tinggi sekali wa asyadulan nyaksani ingsun an sayidana sata menik gusti kita Muhammad dan rupan Nabi Muhammad abduhu iku kawulani gusti Allah wa rasuluhulan utuswani gusti Allah al-ladhikang bahasa ngutus hu ing sayidina Muhammad sobo Allah gusti Allah bilgaya ini kelawan penjelasan kelawan Quran kelawan bagaimana apa ini bukti-bukti penjelasannya jadi yang pertama ini disini ini bukan rasuluhu tapi didahulukan abduhu kanji Nabi Muhammad itu ditetapkan kita tetapkan bahwa kanji Nabi Muhammad tetap kawulani gusti Allah jadi ini meng-counter supaya tidak seperti orang Yahudi tidak seperti orang Nasroni orang Yahudi mengatakan Uzer itu pun Ibnullah Ibnullah anak iku gusti Allah terus orang Nasroni itu Isa binullah Isa binullah Isa itu Nabi Isa itu putranya meng-counter itu bahwa gusti Allah itu wahda satu dan sifat manusia tetapkan kawulani gusti Allah tapi punya keistimewaan warosuluhu dan udusani gusti Allah jadi ketetapan kawulani gusti Allah itu harus kita pegang supaya tidak merambah kepada menuhankan Nabi Muhammad itu yang terpenting saya tangkap dalam apa ini redaksi ini kenapa didahulukan abduhuwa rasuluh dan banyak kita dengar kotif-kotif juga sering mendahulukan abduhuwa rasuluh mendahulukan abduhu ini dalam rangka meng-counter itu terus al-nati bahasa untuk menguatkan rasul ini al-lati yang yangnya ini sifat isi mausul yangnya itu isi Nabi Muhammad bahasa ngutus hu'in Nabi Muhammad wa Allah usia Allah dibayani kelawan penjelasan masya Allah dibayani kelawan mertilah akan syariat kalau dikutasi ini menjelaskan kan ya apa ini Quran penjelasan so'ad haro ginahu al-kawima al-sairil adiyan wad harolan mertilah akan memperjelaskan mertilah akan ginahu ing agama dikutasi Allah al-kawima kan jejek mertilah akan mertilah akan ing sesuatu kan jejek al-sairil adiyani ngare-aring ing atasi sekarang ini kira-kira akum memperjelas apa beda ini akum dikutasi nabi Muhammad ini dibedakan diperjelas dibandingkan detailnya terhadap sekarang ini selebihnya agama saya saliannya aku mau islam Allahumma ya Allah salim mugi paring rahmat ta'dim panjenengan wassalim lan mugi selamat panjenengan wabarik lan mugi barokah panjenengan ala sa'idina ala sa'idina yang atas gusti kita Muhammad dan rupanya Muhammad imam al-ambiyai kan jadi ini ala sa'idina imam il-ambiyai kita imam atau imam itu kalau tidak kelitik itu ini imam imam itu maksudnya ini menjadi jadi jadi makhul menjadi Allah salim mabarik ala sa'idina Muhammad mugi paling salawat ala sa'idina klan salam misalnya ala sa'idina Muhammad ini disimpan terhadap memberikan salawat salam barokah terhadap imam para rapi makanya ini imam al-ambiyai ini diwocok imam al-ambiyai kata bapak itu menjadi sifatnya sa'idina al-ambiyai yaitu jir ala imam il-ambiyai boleh juga jadi satu sisi enaknya kita bisa bebas tergantung kita tapi itu bisa kita baca semampu kita sebisa kita asal ada kok idahnya namun ngerti watajal asfiyah menjadi kuluknya orang-orang yang terpilih kuluk itu mahkota kajun itu mahkota saya ingin menggarisbawahi Allahumma sholli wasallim wabarik tiga ini jajar-jajar jadi Allahumma sholli wasallim wabarik ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wabarik wasallim jadi jadi ini shollallahu alihi wasallam ini Allahumma sholli wasallim kenapa kalau sholli itu fi'lamar tandanya ini gak ada alifnya perintah nanti berikutnya juga wasallim terkadang ada pujian yang wabarik belakangnya itu wasallam gak betul kalau shollallahu iku fi'l madhi fi'l madhi ada alif bengkongnya fi'l madhi tapi menjadi doa shollallahu muka-muka kusya'oparing Allahumma shollallahu muka-muka kusya'oparing rahmat takdim nah gitu ini Allahumma ya Allah didahulukan jadi sholli jadi jangan sampai kita salah Allahumma sholli belakangnya wasallim shollallahu belakangnya wasallam jadi kenapa kusya'oparing juga bersalawat inallahu malaykatau yusalluna ala nabi ini kusya'opati bersalawat bukannya berdoa buka kita jelaskan kusya'opati 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 rahmat rahmat kemuliaan salim langkut kusya'opati keselamatan wabarik langkut kusya'opati barokah barokah itu mudah-mudah kebaikan wakil kitab lalu mudah-mudah kebaikan kebaikannya naik terus barokah menjadi imamnya nabi watajal asfi'ai kusya'opati banyak orang-orang yang dipilih al-mabawusi susah nah itu kan boleh nah begini kalau kita ikut di imamal ya ini al-mabawusah yang diutus bilayat ayat-ayat al-bahir roti mencorong tanda-tanda yang mencorong jadi kanjin nabi diutus itu tidak lepas tidak ada disertai tanda-tanda yang cemerlang seperti yang mari saya dengar di Gusbah justru kanjin nabi ummi tidak bisa baca tidak bisa tulis itu malah mujizah mulai so-mocos nulis kan malah menjadi quran tulisannya karangan kanjin nabi wal-mujizah al-fahir al-mujizah ini kenapa arti menanyakan atap di al-mabawusah bilayati ini atap bilayati wal-mujizah kelawan mu'jizah al-fahir agung jadi fahir fahir orang itu dengan bangga jadi saya fahri itu fahrutin kebanggaan agung tapi al-fahri wongsi bangga itu biasanya bukan berdiri sendiri fahri itu orang yang gemerde malahan jadi seperti rohman nonsewu rohman itu maksudnya digandeng dengan abdul rohman jangan hanya manggil orang itu rohman malik juga usaha itu malik itu dilengkapi jadi kesalahan yang tidak terasa terasa insani aynil wujud kang jadi pokok perkoro kang wujud kanjir nabi ini jadi insani pilar perkoro ainun itu jengle entitas al-wujud di kang wujud di peradaannya kanjir nabi tutus itu jadi pilarnya bagaimana tidak kanjir nabi itu membawa manual kehidupan kalau produk gak ada manual itu manual itu kanjir nabi muhammad sallallahu 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 kanjir nabi keberadaan kanjir nabi jadi penyebab yang wujud oh boy ini kanjir nabi menjadi hancur karena gak ada manualnya gak ada orang yang terpenting di situ ibarat acara pengantenan itu acara resepsi penganten itu semua kegiatan semua urusan itu hanya untuk mempelai berdua makanya disebut raja sehari jadi semua urusan yang di dunia ini punjirnya pokoknya itu kanjir nabi begitu keistimewaan kita beruntung menjadi umatnya kanjir nabi kita diciptakan terakhir dadak ini membus wargo pertama makhluk enggak nikmat itu kita punya lelah turkodar wajah jahu anugin mugin mugin mabal panjir ngane kontennya masih berdoa bu yang kanjir nabi ini doa kita mendoakan kepada kanjir nabi Allah maya Allah maya sama dengan Allah anak saking mubi saking paring kita abdul lama utama utama nib barang jah saya takang males panjir ngan nabiyan kelawan nabiyan yang jadi nabiyan umatihi saking umatik anjing nabi mugin panjir namparing dateng kita saking kita dateng kita keistimewaan selaku umatik anjing nabi dibaringi bales jah jah males 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 wan fa nalan mugin paling manfaat panjir ngan na ngito Allah Allah ya Allah bima anta utah bima kelawan barang anta utah yang mengku alih yang tersima nopo simengkudoma irunan nopo pintan-pintan simpenan sesuatu yang persimpan kita semoga manfaat-manfaat itu meliputi juga pada hati maksudnya dimaksudoma irunan itu hati mimah habbatihi dari nabban itu saking mencintai demeni dateng kanjir nabi Muhammad sallallahu alaihissalam sallallahu alaihissalam sallallahu wassalam disini tulisannya sama wassalim dengan salam ini sama kalau kontak ini itulah musrodatnya bahasa itu bahasa Arab mati-mati seperti itu ini jelas kalau tanda alih bengkok ini nandarkan bahwa ini fiil madi bukan fiil amal sallallahu mugi-mugi paring rahmat sallallahu kusti allah wassalam alam kumko paling selamat sallallahu alaihi yang kasih kanjir nabi wa'ala alihi landateng keluarga kami kanjir nabi wa'ashabihi landateng soham pati kanjir nabi wa'olatihi landateng putra putri kanjir nabi wa'azwajihi landateng garwa garami kanjir nabi wa'ahbabihi landateng pinten-pinten terkasih kanjir nabi kita itu masuk kekasihnya kanjir nabi jangan takut kalau kita mengasihkan kanjir nabi tentu kalau kita akan dikasih ini masuk sebuah keyakinan manahabani kanamai filjanah tadi sudah saya sebutkan sopowongi sing seneng aku nggak akan bersama jadi konteks menarik manusia supaya seneng kanjir nabi saya kipasani kanjir nabi seneng mengguni umati ya apa ya ketika ketika mau wafat itu kan umati-umati bayangkan pada kondisi yang ter waktu tertentu yang sangat istimewa yang diingatkan yang diingati itu adalah umatnya itu menandakan bahwa betapa cintanya nabi ini umati sopowongi sing seneng sesuatu tanda ini wongi itu sering nyebut sering melafalkan bukti jadi konteks kita apa ini salam kanjir nabi langsung assalamualaika bukan assalamualaiki assalamualaika itu kita mendatangkan kanjir nabi dibawa kai kepada bentuk kedua diajak ngomong untuk hadir contoh dalam attahiyatul mubarakat salamualaika assalamualaika assalamualaika itu kan kita semua solatan kelawan salawat sawasalaman dan keselamatan layak tarihima kangura anyarteko kangura yang tidak baru dua-duanya insi insi roma apa insi romu daimin insi romu pegote yang oh gak baru gak akan pegote gak akan putus daimin ini kan langgeng karunimu talazim ini tetap taruni jadi kita mohon salawat mohon salam mohon khususya Allah paling rahmat adem selamat terus terus menerus tanpa putus alam marid duhur yang atasi perjalanan tahun liwati pirot tahun walayyami lan pirot dino jadi dari te ke te melalui waktu melalui jam melalui bulan terus mutalazim ini langgeng terus membacakan salawat ma'unik anjir nabi dan ini merupakan kenisayaan sebenarnya bayangkan jasaan ikan jinawi kepada kita katakan menjadi penyebab kita bisa masuk surga penyebab kita mendapatkan iman penyebab kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat keimanan ini kalau kita ingat bahwa ini penyebabnya dengan Muhammad kita mestinya membalas budi itu kenisayaan itu sesuatu yang teramat besar sekali tidak mengerti membayar membalas budi jadi muji di keterangan lain tanpa ikhlas pun diganjar kalau kesti Allah saya sering mengingatkan tiga amalan yang tanpa ikhlas diganjar saking baiknya amalan ini nomor satu baca salawat nomor dua dirul waliden nomor tiga menolong nyawa nolong nyawa langsung tegur di di seluruh diangkat mendukur pari bahasa nolong di lembong malekat tetap nyata di amalan api begitu juga sorawat begitu sangking api emotor sorawat hati semacam 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 aishaitonu arrojimu masya Allah hadirin nafumatmullah lembaran yang berikutnya oh 5 ini seperti ini amabaktu payakulu kok tidak oh tiga gc oke bayakulu mungkodawuh sopo arroji wongkang arp arp afwar robil alamin ing pengapurani pengirang alam tabeh roji itu roji yun bapak ini orang yang berharap jadi ada apa ini berharap yang masuk akal ini roji ada berharap yang tidak masuk akal itu namanya roji ini yang masuk akal karena kita sak gede-gede ini tusun ya wak diwi caranya supaya kita itu matat ngun ngapurah kusti Allah meskipun kita mempunyai dosa sebesar apapun pokoknya musyrik itu jadi ngapurah kalau kusti Allah masih lebih besar apa ini sifat maghfirah nya kusti Allah kalau kita punya seperti itu insya Allah enggak perlu seasa kita mohon ampun tapi jangan digedulinan pun orang wampun enggak opor ini jangan ini penting konteknya syaitan menggoda syekh Barsesho tentang ampunan pengiran ini kan kayak Barsesho itu syekh Barsesho itu wah sangat alim dan santrinya buahnya sampai akhirnya ini kegoda syaitan caranya syaitan itu aku pengen menceritakan konteknya pemikirannya syaitan ini syaitan itu santrinya alim khusyuk takun ibadah timbang ke Barsesho akhirnya Syekh Barsesho ini tajuk heran kok bisa seperti itu terus didekati ditakoni sampai dua aman apa dua keistimewaan apa kok bisa ibadah seperti itu wah itu syaitan bisa tertarik dengan sikap berpura-pura menjadi santrinya tapi kelebihan terus jawab syaitan kongin ini sampean pengen kayak aku sampean kudunurut apa yang tak lakoni supaya tabut itu no women lakoni lakoni doso loh lupanya kan logik logika masuk ini doso rumah di doso terus tabut ibadah nyungguh ngapur ini so nunjem itu wah kepencet kike ibadah diso lah aku gak tahu lakoni doso apa yang lakoni ditumpuk ibadah kalau saya sama pengen ibadah yang menotok yuk duwani lakoni doso yang gede aku ngajarin ini apa yang gede ya mau lima pilih mau di kong matanya gak mungkin gak mungkin gak mungkin akhirnya tiga ngombe didi gak apa ngombe didi akhir itu dituruti ngombe temen wong bersih wong gak tahu ngombe maswa didi yang gelien keteng gelien semua kesalahan semua buta besar dilakukan Bapak Ibu Hadir dosa besar itu kalau sudah dilewati satu saja yang lain ketularan nah ini kita ambil positifnya kalau kita bisa melakukan membuka pintu surga salah satu bisa terbuka insyaallah pintu surga yang lain ikut terbuka diantara ini isosolat benih gelemposo gelempirakat itu dilakuin yang lain kebuka kebalikannya maksian juga begitu maksian salah satu cabang dilakuin akhirnya dihukum kalau halifah halal rasid yang salah waktu itu kisah itu hukumannya karena membunuh orang menghamili orang zino segala macam itu akhirnya dihukum gantung ketika dihukum gantung setan kecuali aku kudung aku pengiran ini kontek apa ya Allah abduhu al-fakir bayakulu abduhu sing ucap itu abduhu kawalani gusti Allah dikoyok-koyok fayakulu abduhu berarti ini atap nungguhane badale roji al-fakir kan fakir kan fakir kan butuh membutuhkan janya fakir dengan miskin lebih dalam lebih fakir miskin itu jadi pekerjaan tapi gak cukup fakir gantung gantung pekerjaan rupanya Muhammad amin jadi mu'alamnya kitab ini namanya Muhammad amin saya biasanya kalau mengawalin aja itu saya korani tawasul tadi kok lupa tawasul al-kudri al-mansubi ilalhadratil anak sabandiyati al-kudri al-kudri kan bosok kudri al-mansubi kangden bangsa akan ilalhadratil naksabiyandi naksabandiyati kemarin diartikan torikoh anak sabandiyah bangsa makrifat anak sabandiyah ayat allahu mugi-mugi mu'atakan pemerintahan daulatihah insya'Allah ini tetok ini alif bukan alif ini ini kan kaya kudus padahal nilan daulatah ing negoroni pemerintah pemerintah anak sabandiyah al-jhalilah takang agung al-aliyah takang luhur mima sakim barang layak fah tang ora samar opoma ala kilin antasi wongkang andwani akal walaya azubu lan ora samar opoma an labi bikamilin saking wongkang limpate wongkang sempurno jadi wongk cerdas-cerdas itu sudah jelas bahwa apa ini tentang keberadaan anak swadiyah ina ajalal ibadati jalan kotoron 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 ina ajalal ibadati ibadati saat temen lu agung agung kotoron apa ni derajati wa adomahum lang lu agung 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 ajal ajal jalan ajal lu adomah agung padelan apani keutamaan warfaahum lang lu luhuri ibad dikron apani sesebutani ini sesebutan itu popularitas itu anfa'a iku anfa'a ibadillahi ibadati iku luhih manfaat manfaati kawulani gusi Allah li ibadihi maling kawulani 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 lebih tinggi lebih tinggi tinggi sebutannya itu adalah orang yang paling banyak kawulani paling manfaati li ibadihi kawulani kawulani gusi Allah petunjuk kawulani 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 disini dijelentrahkan kagungan ngajak keapian semuanya itu itulah apa itu koyok-koyok gul yang kita akan raih kalau kita berlomba bikin meraih ya ini sebenarnya kita meraih banyak hal wahidaya Tuhum dan kangutu haken kangutu hakennya ubat ilasa pilihi marindana negosi Allah wal amalina amal dimakan barang bikin dalam meridohu amal ridohu nopo eh ya ingridho negosi Allah koribu kita di mutadai utai ridho negosi Allah tihi iku indalma dan jalan ridohu utawi ridho negosi Allah jadi hanya jalan yang ditempuh orang yang mendapatkan gerani nya menjadi jalan yang diridho ikusi Allah kepalat kali koyok nopo boten kaya koyok nopo boten bagus wadali kate mengkono-mengkono opo dakwalan hidayah da'abu asrofil anami iku pengadatani aku pengadatani mulia-mulioni makhluk mulia-mulioni eh menungso jadi anami iku suwambaran wasa datul mursalina al-karomi al-karomu mimam klan piroprok masa datul mursalina klan piroprok gusti nih ngasih aku al-mursalini kangen utus al-karomi klan piroprokan mulio fakut bahasa humullahu lan temen-temen ngutus hub ing ubat sama Allah kursi Allah ta'ala bindalika kawan mengkono-mengkono da'wah dan hidayah wabihi lan klawan gusti Allah amaro perintah wabihi klawan dalik mung ini media teknologi da'wah kalau hidayah itu kok apa iki mufrod ya enak wabihi klawan dalik wabihi klawan dalik dalik isinya da'wah karu hidah ya amaro perintah semoga Allah huming ke ubat kamu loh wabihi lan tetap ingatasi dalik haradahum ngegerei sopogusya Allah huming ubat wahasahum lan tekesin ngegerei ngegerei itu merintah sih cepet-cepet ayo 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 ngegerei wabihi kharadahum wahasahum sami asa dan kawo wabihi taba'atahum tabi'ahum Masya Allah walai hilangnya atasi dalik tapi ahum manut uming anak nih tolik nubatnya juga pulik man sombawong tabli'ahkan anut uming ubat waktadadadzai anubi'im ubat man rupane wong warosahum kang marisi uming ubat di penda minal ulama iwal amilin rupane ulama al-amilin yang ahli-ahli amal khoyroh wal awliya'i wa sholihin lan pinten-pinten tiang sing di kasih kusi Allah wa sholihin nanti-antiang kan soleh amin al-ma'lumi amin ke an-namah wahakikina dan ikus tengah saking wongkang gen kenawurwan an-namah hakikina saat temeni wongkang ahli ahli ilmu haki kot ahli ilmu yang menyatakan di sini kan ahli nyatakan masalah ulama ilmu hakikin itu ulama yang pokok ulama yang sudah menyatakan apa yang diilmuni itu dibuktikan gitu ya nyatakan min hadhit to'ifati to'ifati saking ikilah kelompok to'ifai kelompok kot in korodo temen-temen ntek apa aksa ruhum akeke wongkang muhakikin walam yakko lang ora tetepi zamaninain dalam zaman kita iki min hum sakim ulang muhakikin illa aftaruhum pejoko apa ini aksa ritu labet ala bete kejoko labet ulama muhakikin kamakila koyolai dendawakan ini syair nyanyian amal kiyamu fa'innaha kakiyamihim wa'aron nisa ilkai yghoi rinisa iha amal kiyamu anabbul utawi apa ini apa ini umah kemah muntah umah keperkemah fa'innaha makasal mene umah kemah ini kakiyamihim ukoyok keperkemahani umah wa'aron aningali pengsun nisa'al hayi ing wadoni wadoni wihihi hayini urib wadoni kaum waironi sa'ihim ikut dadanya duduk wadoni 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 kiyamini hayini hayini nisa'ihah jadi ini 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 bahasa kiasan yang menjelaskan bahwa ulama muhakikin itu tinggal sedikit tinggal bekasnya saja diibaratkan saat temani kemah omah muntah ikut wong kampung dan ditinggal penghuni wong wadoni duduk wong kampung itu nah sakikotis sudah nggak ada tapi masih bisa melihat omah wadoni duduk aslinya jadi hanya bekas-bekasnya yang mengawatirkan itu bukan penghuni omah tendo itu ini saya baca saya renungkan saya mutola'ah itu bahasa kiasan yang melambangkan bahwa ulama muhakikin itu jarang sekali kita tinggal sedikit yang lama-lama itu tinggal ada tinggal bekasnya bekas amaliyahnya jadi sekarang hakikoti kan mursyid-mursyid di dalam torikot itu kan yang terkenal-terkenal bulu-bulu kan sudah nggak ada sekarang tinggal yang akhir-akhir ini itu juga sudah barang tentu menceritakan sebelum-sebelumnya seperti di sekitar Surabaya dulu kan ada Kiai Asrori Almarhum puteranya Kiai Usman Kiai Usman dari Kiai Romli Kiai Romli dari Kiai Kolil dari Yombang itu banyak sana jadi yang tinggal sedikit ya baik jadi kilama mongko kedi temen barang tajidun nama akan siroh man ing wongyat burukan eh bikir sopaman billahi klan busi Allah jadi arti ini game Musonef ke Muhammad Amin ya Muhammad Amin menjelaskan bahwa ini maksudnya sedikit sekali kita bisa menemukan orang yang bikir kelawanan Allah awyanha amma yang kuru inkaro yang kuru atau mencegah amma sang imbana yang kuru kan ngingkari yungkoro ya dari Pak Sif kan diingkari apa masyarakat maksud apa syar'u syara'u jadi orang yang bikir itu mempunyai karakter menyegah dari sesuatu yang tidak disukai oleh syariah waya abahu tegesi nyegah li li duk fil himati krono ni li duk fil himati krono lemahi krono apesi himah kemauan ansuru kitori kil hidayati saking kroprodhalani kitori kot hidayah jadi sedikit orang yang bisa kita bisa menemukan orang yang seperti ini waw kufal if tidak afidati wong uku fi wong singh metepi ati ala uburisabilil wawayati ingatasi ngeliwati piro-piro dalane ala uburisabilil wawayati dan kusat wali dalam krono muqom ngonotaro ni ngari si roma banantaro kang ngari si roma Ingwong tak isyad tak isyad aksaril waro tak isyadu meningali min ya menurupani wong tapi isyakan oleh ningali niti-niti hake-ake wong, hake-ake makhluk, nah roh disini nanti makhluk, ala me atasi barang ma nakusu yang atasi barang nakusukan kurang apa ma min amri dunia ahum saking piro-piro perkoro dunyuni wong lah ala ma orang yang atasi barang nakusukan kurang min umuri dinihim saking piro-piro perkoro agamani wong wa kurah umlan apa ini akhirat wong, singake wong cuman perkoro dunyau ora perkoro agungulan akhirat warukunihim ila itibai syahawati lan condongi rupun disini condong condongi makhluk ila itibai syahawati maring apa ini ngenut syahawati wakil latil mubalati fitoatil mahduroti lankedie keperdulian fitoatil mahduroti kelawan nekani perkorokan denarang jadi nekani perkorokan denarang gak dihati-hati wabil jumlati lankedie lankedie apa ini keseluruhan pakotowa mongko temen-temen kelempit bisa tut takwa nopo opo leme'i takwa jadi dasar-dasarnya takwa itu terlibat terlibat warta halalan budalan al-kulubi saking atini saking kira berhati opo ikhtira musyari al-akwa opo mulioni syari akan kuat berarti hatini hilang kebanyakan dari hati itu sudah hilang kemuliaan kemuliaan syari ating apa itu kuat sebenarnya di hati kita itu kan sudah dibekali oleh dibekali fitro dibekali karakter suci karakter berketuhanan karakter jujur itu kan sebenarnya ada di diri kita maling itu justru kekuatan dari hati teman-teman teman-teman sumerambah apa balau belahi bagolah balan apa ini menang apa asyikau siloko ini sumerambah kebelahinan kecelakaan itu menang sesuatu yang 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 siloko hatta soro sehingga dari apa al-kashiru ada kewong layak rifi kurang ngerti semua ma'ing barang wa daima al-haq wikuh wa mahu al-iman sehingga banyak orang yang tidak tahu dising iman wa mahyya al-akhirotu ngdi ya yubah ma al-akhirotu akhirah wa mahu al-masyiru ilam al-kid duyan yang yang menjadikan yang menjadikan apa ini ratu hidyan indan ratu hidyan 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 amal ini imbal walsi amal apa yang menjadikan nanti tempat kembali masih ilam malik paling yang kita menerima pembalasan tidak terpikir kesalahan sekali para orang arafa iku ngerti dalam tingkat-tingkatan amal alhamdulillah bila-bila kemudian yang bisa saya kita bahas tapi semuanya mudahan apa yang kita bahkan melakukan manfaat amin semuanya menyebab kita berbeda yang dari Allah subhanahu al-amin semuanya keikhlasan kita semuanya yang sabar kita semuanya syukur kita semingatkan kecerdasan kita semingatkan istikomah kita dalam melakukan ibadah semingatkan Allah subhanahu dan saya maaf ada 10 menit ada tambahan ada sesuatu yang didiskusikan Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Makhbustain untuk selanjutnya mungkin dari jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan monggo dipersilahkan kita tambah Pak Pak Mas Agus monggo nambah bayi bawang jala Pak pun cukup Pak Wahyudin pun cukup emang 10 menit dari sekajian tak lepas cukup pun Assalamualaikum Assalamualaikum saya monggo pertanyaan bagaimana cara ketika menuntut ilmu itu menundukan rasa berjuang di jalan Allah supaya misalnya kita belajar tidak gampang ngantuan monggo kopi gak ngantuk kopi file itu salah satu pertanyaan yang bisa di diimplementasikan jawabannya menurut saya kepada banyak hal setiap kita melakukan itu kalau bisa filosofinya itu didetailkan sehingga bisa menjadi mantap jadi contohnya dalam kontek ini mencari ilmu umum ilmu cipinten kok terus tidak nyambut gawe oleh bayaran kayak kan gitu jangan sekedar gitu itu terlalu cetek kalau saya bilang pada saya terlalu remeh kalau niatan itu apa yang kita lakukan susah kayak kalau niat cuma gitu ya niat pertama melakukan perintah kusti Allah dan ini wajib tolak ilmi faribot orang sunnatun apalagi haramun enggak jadi yang wajib menuntut ilmi itu tidak hanya orang-orang tertentu semua orang lah kulih muslimin Allah setelah itu jangan lupa niat lelaki pindah pintar kedudukan tinggi itu kecipratan yang penting kan niat rida kusti Allah itu gampang rida orang tua itu enak ada orang tua tidak 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 orang tua orang tua orang tua apa yang di darap apa yang ngerti itu target rida kusti Allah jadi target rida kusti Allah itu di bawah termasuk target wargo itu di bawah level kusti Allah kusti Allah kusti kusti Allah dicintai kusti kita harus mencintai ini bisa diekspresikan dalam semua kegiatan termasuk mencari ilmu termasuk sholat termasuk jadi berkualitas saya kira saya kira Mas Jauku Rahmat ya jadi tidak hanya dalam mencari ilmu apa konteks mencari ilmu ya monggo itu tadi jadi setelah kita merasakan bahwa niat itu adalah sampai tingkat rasa kita kita ekspresikan nanti apa itu semangat menjadi tinggi bahwa mujahadah kita kita habiskan kemampuan kita saya kira itu monggo ditambahi pak ya hankud seketik yang nolah saki waktu i di dalam dari mana ini dalam ngam enormous Saya yakin bahwa apa yang, Alhamdulillah, ini luar biasa, saya seringkali mendapatkan kemudahan dalam hidup ini. Tiba-tiba solusi itu mencunggul, tiba-tiba rezeki itu mencunggul. Yang tidak diduga-duga. Dan saya sangat yakin bahwa itu memang betul bahwa Rasulullah, rezeki itu tidak tahu datangnya dari mana. Tapi saya yakin bahwa apa yang saya dapatkan kemudahan itu karena kebaikan dari orang tua saya, orang tua kamu. Jadi mungkin zaman di Siwong Toko, Alhamdulillah, berbuat baik. Anak cucunya yang dapat kemudahan. Ini apakah memang ada hadis-hadis atau mungkin ayat Allah yang mengatakan seperti itu. Alhamdulillah. Mau nggak Pak Fakih, yang keras tuh nggak? Kurang keras. Pak Fakih yang menjawab. Pak Fakih yang menjawab. Puat banget. Ntar, hampir lagi. Tiba-tiba, tiba-tiba. Sesama qr2, nggak boleh saling menanggul. Ya. yang ditanyakan ini dalilnya sebenarnya dari Al-Quran itu tidak eksplisit yang dimaksudkan jaringan tadi jadi kisaran-kisarannya seperti kita dianjurkan berdoa wali-wali daya doa kepada orang tua kita dan doa kepada duriah kita itu kan sudah jelas doa-doa itu kalau kita cari referensinya di hadis di Quran insya Allah juga enggak sedikit artinya dengan adanya dalil-dalil itu itu pasti akan ada lapetnya akan ada bekasnya ada hasilnya apalagi Tuhan Allah menyatakan bahwa berdoa Allah saya akan menjawab jadi itu jelas itu diajarin anak-anak terus ditumpui dalil aku akan jawab itu kan jawabannya kan sangat lebar kita tidak tahu ngomong yang turun yang keberapa juga kita enggak tahu kita percayakan saja kepada Tuhan yang memilihkan bahwa memang orang pintar orang yang kaitannya dengan ada istilah ilmu laduni ilmu yang langsung laduni itu ladun meladungka ya Allah jadi langsung dari panjangan kusi Allah jadi itu yang dipahami di kita ilmu ladun itu ilmu sin tanpa susah payah mencari peluru pintar ini bisa jadi hasil dari doa-doanya orang tua salah satunya doa-doa mbak-mbak atau memang kita kita tidak tahu susah payahnya mujahadahnya wongipun ruruh pintar ruruh suksesnya padahal aku yakin enggak ada yang sukses itu ujuk-ujuk sukses gratis itu enggak ada sukses itu ada 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 mujahadahnya plus apa ini dungu-dungu ya dungu awak dewi dungu yang bersangkutan dungu ini tirakati ibu bapak biasanya khas kiai-kiai itu tirakati ibu tirakati bapak itu ngelabeti jadi ya ini dipikir-pikir ini tahu Pak Jokowi tirakati ibu itu begitunya ternyata omaneh mang syafi'i tirakati bapak ibu sebegitunya kalau kita ingin punya anak yang bagus kita harus mau tirakat meneruskan tirakatnya bapak ibu kita saya yakin untuk wawiku tirakati itu tidak hanya untuk dirinya juga untuk muriahnya karena kan muriah ini penting sekali mata rantai ini jangan sampai putus segitu saya kira itu jadi detailnya bunganya wakib yang kita baca wabarakat 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 saya kumul kisah oke monggo karena saya nanti oh yukin oke jadi doa orang tua sudah pasti kita yakin itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan anak dan keturunan tapi kita juga ingat bahwa kalau kita itu nolong orang itu seringkali kan karena ketulusan seseorang itu Allah sudah menyanyikan akan menolong kita di saat kita ada kesulitan sehingga kadang-kadang kita sudah lupa kita pernah berbuat baik kepada siapa sehingga pada saat kita ada kesulitan seperti Pak Mam tadi tahu-tahu mencunggul gitu ya apa kemudahan yang saat kita menghadapi sebuah masalah baik masalah apa finansial ekonomi maupun yang lainnya jadi mungkin itu perpaduan akumulasi dari kebaikan seseorang itu juga kebaikan dari orang-orang tua sehingga karena itu kan kita Allah akan menjamin menolong kita selama kita mau menolong saudara kita yang lain kita kadang-kadang nolong-nolong itu kan karena yang apa kesulitannya mungkin tidak besar sehingga kadang tidak keroso gitu tapi itu bisa menjadi sebab atau sarana kemudian Allah memberikan kemudahan pada kita di saat kita mendapatkan kesulitan-kesulitan itu karena itu kan kita diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak pernah apa keberatan atau kita mesti punya kepedulian kepada siapapun yang punya kesulitan apakah kita hanya menolong dalam bentuk saran pikiran atau kita ketika kesulitannya berupa keuangan kita bisa nolong sekedar yang bisa kita punya atau kita nolong berupa tenaga atau apapun sehingga rasanya itu perpaduan dari seorang itu sendiri kebaikan yang dilakukan juga dari orang-orang tua kita yang dengan begitu tulus mendoakan kepada anak-anaknya dan keturunan keturunannya sehingga bisa jadi mungkin orang tua kita tidak tidak terlalu banyak misalnya doa tapi mbah kita yang karena doanya kan anak-anak dan keturunan keturunan itu bisa sampai kesekian ke bawah itu tambahan dikit oke terima kasih kami sampaikan atas pertanyaan dan juga tambahan dari Pak Ibu kalian untuk selanjutnya karena sudah jam 6 lewat sedikit kami mohon Bapak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sebentar karena kehilangan sinyal tadi jadi sekitar ngubeng misalnya tadi itu sudah menikmati